Halo guys and welcome back to my channel welcome back to radiance dan pada video kali ini gue mau beri ya bukan tips ya semacam tutorial dan review mengenai DaVinci Resolve 16 kemarin kan kita udah bahas Filmora Filmora 9 dan kali ini kita akan bahas DaVinci Resolve 16 dan fun fact nya DaVinci Resolve ini software video editing yang gratis ya kalian gak salah denger gratis dengan fitur yang banyak dan ya powerful lah DaVinci Resolve ini gratis dan kalian kalau kalian mau misalkan mau upgrade ke versi studionya juga bisa akan banyak fitur yang bagus lebih bagus lagi oke dan DaVinci Resolve 16 sebelah sini eh sebagai software editing video utama gua ya yang gua pakai sehari-hari itu pakainya DaVinci dulunya sih pakainya Adobe Premiere Pro ya tapi karena Adobe Premiere itu kan bayar ya dan gua pakainya yang keren jadi kayak enak gitu lah jadi ya udah deh yang pakai yang gratis aja ya ya jadilah DaVinci Resolve akhirnya nemu si software ini Oke kita ini tampilan awalnya DaVinci Resolve kayak gini kalau kalian udah punya project otomatis nih nampilin semua project-projectnya tapi kalau kalian belum ada project klik ya nanti kosong Oke nah kalau kalian mau bikin produk baru tinggal ini klik aja antai top project atau klik new project nah kayak gini nih Oh ya untuk DaVinci Resolve ini fitur yang diutamain itu maksudnya fitur yang ditonjolkan itu yang namanya ini nih color yakni color grading color grading nya DaVinci Resolve ini yang menurut gua nih yang paling bagus sih antara Premiere Pro Vegas sama satunya Final Cut Pro ya ntar gue tunjukin gimana color grading di DaVinci Resolve kalau kalian pengguna Premiere Pro pasti kalian akan merasa awal-awal ini merasa bingung karena color grading di DaVinci Resolve ini bukan seperti yang kalian pikirkan ya sama seperti Premiere Pro ini sangatlah agak sedikit lumayan berbeda dengan Premiere Pro kalau di DaVinci Resolve ini pakainya notes nah disini nanti ada notes-notes-notesnya yang bisa kalian customize sebentar kau buka ini sorry ya guys skip aja eh pakenya notes-notes-notes ya tempatnya di belas ini jadi kalau kalian mau di color grading videonya kalian pakenya kalian pakenya notes-notes itu nanti bisa digabung-gabungin disambungin biar jadinya sesuatu color yang sesuai dengan tema video kalian Oke dan kita ini perkenalan tab dulu ya Oh ya kalau singkat aja nih kalau Davinci itu kan grading kalau sonifikasi itu musiknya berarti yang musik editing lah ya kalau primer itu setengah-setengah maksudnya itu dapat musik sama ininya gredinya tapi ya di tengah-tengahan oke langsung kita perkenalan tab aja disini ada tab media ada tab cut tab edit tab fusion tab color fairlight dan deliver atau export disini ada tab media tab media disini fungsinya buat kalian import-import video video kalian import material yang buat kalian ingin masukkan ke video dan sebagainya dari sini ada tab tabnya nggak bakal gua jelas satu-satu karena akan memakan banyak waktu langsung saja next ada cut cut ini semacam tempat pemotong video lah kayak gitu jadi sebelum masuk ke edit kalian bisa potong potong videonya dulu jadi ntar waktu masuk ke tab edit tinggal kalian track and drop doang next ada tab merah edit ya Nah di tab edit ini tempatnya kalian ngedit timeline video kalian proyek kalian nah disini karena berhubung nggak ada videonya jadi masih kosong kalau disini itu nanti ada timeline video video satu video dua video dua terus sama ada audio juga dan sebagainya disini media poolnya yang tempat kalian import media tadi nanti muncul disini tadi nanti efek library efek-efek yang ada di David jadis of dan edit indeks ini indeks sosial sini soundtrack library juga ada Oke sementara nah disini juga ada pengaturan timeline nya kalian bisa edit sesuka kalian video filmnya mau gimana audio filmnya mau gimana heiknya juga bisa diatur gitu nah oke next untuk tab yang keempat ini namanya fusion fusion itu semacam after efeknya Davinci Resolve Nah kalau di after-effect itu pakainya timeline atau layer buat kalian bikin animasinya Nah kalau di fusion ini pakainya notes ya kan nggak salah dengar pakai nos lagi ya sebenarnya ada kekurangan kelebihan pakai note sih dibandingkan pakai layer atau timeline biasa tapi fungsi ada fungsi ini fitur ini jarang gue pakai karena bingung game kalau bikin animasi pakainya notes karena gua enggak terbiasa gue masih stay aja pakai after-effect Oke next ada yang gua bilang tadi ada color yakni buat color grading disini ada not juga disini lalutnya dan sebagainya ini ada ada efek-effectnya camera color match color wheel ini juga ada ini primary sama secondary ada lognya juga ini motion effect misalkan buat ini apa reduce noise juga bisa pakai motion effect tapi ini buat fitur yang studio jadi kalian harus bayar dan beberapa hal lain next ada Fairlight Fairlight ini semacam tempat edit audionya si Davinci Resolve ya kayak audisinya si Davinci Resolve itu di Fairlight jadi semacam seperangkat lengkap lah ya ada fusion ada color nya ada audionya juga lengkap next ada Audi amani bukan delivery yakni ekspor videonya disini kalau bisa langsung ke ekspor ke YouTube bisa masalah syarat directly ke YouTube bisa tapi misalkan kalian enggak mau upload ke YouTube langsung juga bisa dan ada beberapa nih banyak banget dan ini sebenarnya ada lagi cuman ini kepotong Oke kita langsung praktekin aja bikin videonya kalau kalian mau import tinggal drag and drop doang video aja jadi Wiss cukup terus ke langsung ke tab edit kalau tab cut itu jarang gua pakai karena lebih efisien di tab edit langsung di sini jadi sambil kalian ngedit sambil di potong atau di apa juga bisa nah kalau kalian tahu shortcut atau bisa customize shortcut Davinci Resolve itu bisa enak kalian bisa ya customize nanti di settingan davinci kalau ini shortcut shortcut yang dari gue pakai dari template-nya orang gue lupa nama channelnya adalah itu yang khusus asap ya bentar lupa gua Hai yaitu channel khusus David Resolve ada shortcut-shortcutnya biar kalian waktu edit itu enggak kelamaan Oh ya ya oke oke di sini ini tinggal track and drop aja sama misalkan mau kalian kasih efek juga bisa akan sepulang gitu bentar gua up lagi kayaknya nggak pasti ya ini video acak aja ya aku juga gak tau mau dibikin tema apa ini ini juga udah ada transisinya tinggal kalian pakai aja oke kalau dirasa videonya belum stabil kalian bisa stabilisasi juga dan stabilisasi nya si davins ini juga lumayan bagus sekalian perspektifitas ini dari 2 tahun kalau klik stabilis aja siap komplit dan ini stabilisasi hasil stabilisasi nya ya menurut gue sih lumayan sih oke dan kita mau masukin audionya dan gue dan gue audionya kalau mau masukin juga tinggal drag and drop doang gampang kok terus kalau kalian mau masukin title satu tulisan nih tinggal masuk ke effect library jadi title text terus tinggal di drag and drop kalau kalian mau ada yang animasinya tinggal cari nih banyak sekali ini tinggal kalian pakai drag and drop doang cuman bedanya kalau kemarin itu kalau film hari itu kan kaku ya maksudnya kaku itu gak bisa di edit edit tulang kalau ini tuh bisa kalian bedah lagi jadi edit edit lagi jadi kostumisasi setelah ini misalkan morning ganti dong konseret like dikasih transitnya cukup bisa tarah restuanya dulu tarah 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 selamat menikmati WTB Gavinci Resolve ini pakai resource atau memakai resource yang rusuk cukup banyak ya jadi kalian harus siap VGL terutama sih gue bikin sipal aja ya oke deh bener speed speed cepetin berapa ya hai 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 selamat menikmati 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 ini kayak semacam section atau bagian buat color grading video kalian kayak gitu ini bagian paling dasar misalkan bagian paling detail ya maksudnya itu contohnya itu not 1 buat keseluruhan nanti not 2 nya itu buat bagian ini doang not 3 nya buat bagian ini kayak gitu kalau ini yang kurang apa ya sebentar kontras kayak gini kontrasnya korang ya agak sedikit ke ini akan mending Oke dan sekarang kita atur saturasinya bakal gue bikin agak lebih hangat sih kayaknya nih kalian juga perlu lihat ini ini waveformnya berbeda from vectorscape Instagram waveform ini waveformnya sih unik sih sebaran warnanya itu unik kalau udah gue ganti fungsinya dibagi itu semisalkan kalian salah satu itu enggak jadi enak dibagi-bagi di sini semisalkan nih di DaVinci Resolve enaknya color grading itu juga semisalkan tumbuhannya itu mau kalian ganti warna semisalkan ini contoh ya ini kan warnanya hijau ini hijau jauh bisa kalian atur Hai arrange warnanya Hai bukan di sini sudah cukup nah ini kan kelihatan nih bagian mana aja yang diseleksi kalau udah nih kalian masuk ke color wheel kalian ganti tuh mau warna apa contoh mau kasih warna ini tempatis ikutan berubah juga tuh warna merah misalkan atau mau dibikin lebih hijau juga bisa Hai nih kan kelihatan lebih hijau ya tuh nih bandingin ya tuh misalkan mau dibikin lebih kuning juga bisa nih kuning-kuning banget juga bisa enaknya David jeresol itu gitu tapi gua mau bikin natural aja agak sedikit ke kuning-kuning sedikit ke kuning nah kayak gini aja ya cukup nah fungsinya correction ini tuh semisalkan nih eh contoh nih ada frame atau video tentang ah misalkan ada sim muka manusia ataupun orang lah kalau kalian nerapin misalkan nih kalian kan correction highlight-nya atau satu disini atau ini misalkan kalian mau ganti skema warna maksudnya itu file warnanya tuh diganti warna agak sedikit merah atau kehangat-hangatan otomatiskan skin tone-nya si manusianya atau benda lain itu kata meskipun ya jadikan agak sedikit enggak pas ya jadi kalian semisalkan mau kosnya misal setamu di edit lagi warnanya perbagiannya itu pakenya note baru lagi kayak gini misalkan di note tiganya contohnya itu kan kayak ini kan eh tumbuhannya agak sedikit pucat ya jadi kalau dimasukin ke sini kalian bisa konsumisasi aja tuh tubuhannya kalau yang lainnya kan udah pas nih kayak gitu kayaknya udah selesai kalau kita mau pakai sistemannya ini lagi di next video atau next apa nih next video atau next framenya juga pakenya di kita save load aja kalau biasanya sih pakenya ini sih apa sih itu namanya kayak semacam di kalau di Premiere itu namanya adjustment layer cuman kan gue enggak pakai adjustment layer udah terlanjur sih bisa pakai adjustment layer sebentar nih ini kalau pakai adjustment layer ya hai 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 maaf ya guys lagi banyak bocil jadinya berisik bocil nih adjustment clip biar kalian itu misalkan mau set semua ininya itu sama color gradingnya kayak gitu sebentar cek Hai gocet dulu adjustment clip nah kita udah save terus dari cari Oh udah sip terus kita delete aja ya Oh ya harus satu delete now delete now delete nah sip otomatis yang lainnya juga ngikutin ini juga gini udah ya udah sama ini juga iya tuh sama udah sama nih udah ya udah sesuai kalau udah kita menuju proses export nah disini kalau berhubung gua mau upload ke YouTube jadi klik YouTube aja terus kasih semisalkan judul morning 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 nah w720p aja dan ini mp4 ini default aja langsung klik klik add to render view dan start render kita tunggu oke dan done export udah selesai dan kita lihat video hasilnya kaya-kaya baya check it out hai oke gimana hasilnya ya lumayan kalau kalian bisa lebih pro lagi bisa memanfaatin fitur-fiturnya di David series of lebih banyak lagi bisa jadi video yang mempastikan bagus apalagi dengan color gradingnya yang menurut gua ini bagus banget Oke untuk video tutorial dan review David series of 16 atau David series of 16 cukup sampai disini saja kalau kalian suka dengan video ini bisa kasih like comment and subscribe dan jika kalian gak suka video ini dislike video ini terima kasih yang sudah menonton semoga videonya dapat bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpaS Terima kasih.